Aduh, nih kayaknya lagi sibuk banget nih, tapi kayaknya nggak perlu kalau tidak kiri-kiri karena ada Mas Santoni. Halo Mas, apa kabar baik ya? Mas, ini kan Mas Santoni sudah siap disuruh-suruh nih. Siap banget Kak. Apa aja? Bisa? Bisa Kak, selagi halal, pokoknya bisa kita pakein. Berarti udah siap dong hari ini kalau aku mau nyuruh? Siap. Nah Mas, aku pengen tanya dulu nih, dikit-dikit lah. Boleh gak? Di awal terciptanya Santosuruh nih, gimana sih Mas kalau bisa? Iya Kak, awalnya saya tukang galon Kak. Oh gitu? Saya tukang galon, dagang galon, mungkin relasi saya bagus. Ya akhirnya saya lihat peluang, disitu saya buka lah jasa suruhan Kak. Oh, awalnya lewat WA doang? Iya, lewat WA. Lewat WA, terus akhirnya banyak yang tau mulut ke mulut. Ya kita ke media juga, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang banyak yang tau Kak. Awalnya bikin sosmednya juga gitu Kak. Tapi keren loh Mas sampai viral gitu. Alhamdulillah Kak, saya juga gak nyangka, kaget. Oke, berarti udah berapa lama nih Mas? Mulai-mulai jadi ini Mas? Santosuruh? Iya dari 2019 Kak. Udah lama juga ya? Iya udah lama juga sebelum Covid ya, lumayan lah. Dengar-dengar udah punya tim juga? Bener gak? Mitra Kak. Oh mitra, tapi banyak? Banyak alhamdulillah temen-temen yang gak kerja, kita rangkul. Ya alhamdulillah. Mas? Tapi Mas Santobina juga gitu gak sih? Iya. Jadi kayak misalkan temen-temen yang mau kerja, ayo sini sebenernya banyak. Kerjaan itu banyak. Intinya kita jangan gengsi selagi hal-hal gas terus. Iya berarti Mas Santoni keren juga ya? Memberikan lapangan pekerjaan lah buat temen-temannya gitu. Alhamdulillah. Yang penting kita bermanfaat Kak. Betul, betul, betul. Mas dari sekian banyak nih udah disuruh-suruhin itu, ada yang paling gak bisa Mas Santu lupain gak? Oh bisa, banyak lah kalau yang bisa lupain sih. Tapi ya lebih yang gak bisa lupain tuh kayak misalkan kayak ibu-ibu hamil tuh kita nyari buah malem-malem yang emang gak ada ya. Terpaksa kita petik, contohnya kayak buah capi. Kayak buah kecapinya dan buah kecapi itu gak ada ya. Kita cari sampai ada ya. Ya ampun. Sampai ketemu Kak. Tapi lucu-lucu ya berarti ya? Iya lucu-lucu Kak. Random-random. Random-random kadang anaknya minta pulang, main. Kadang kan anaknya main. Itu kita, Mas Santu tolong dong panggilin anak gue besok pulang. Oh buat panggilin anak doang? Iya. Nah Mas ini kan hari ini aku lagi sibuk banget nih Mas. Betul kan. Dan ini kayaknya salah satu pekerjaan yang belum pernah Mas Santu lakuin gitu. Wah kayaknya belum. Kita gantian Mas Santu ngelakuin pekerjaan yang biasa aku lakukan, review mobil ini. Oh boleh Kak, boleh. Bisa? Bisa dong. Kan Santu suruh. Yakin? Yakin. Bisa ya? Bisa dong. Oke sahabat otomotifkompas.com kali ini gantian dulu Mas Santu yang akan nge-review mobil ini. Selamat Mas. Siap. Aku tinggal ya? Silahkan. Halo sahabat otomotifkompas.com. Sekarang saya mau mereview mobil wooling atau mobil listrik disini. Nah mobil listrik ini kayaknya kalau saya gedean badan saya. Tapi sekarang kita lihat disini mobilnya cukup simple, cocok untuk dibawa apalagi buat ibu-ibu yang mau arisan atau buat bawa anaknya sekolah dadakan. Nah sekarang saya mau ngereview ini nih. Oke kita mulai dari bagian lampunya nih. Lampu bagian depannya ini udah LED. Lihat disini udah bagus banget. Nah ini lampu ada bagian disini, bagian depannya. Ini lampunya udah kayak lampu akuarium yang saya bersihin. Bagus nih. Nah terus mobilnya juga mungil, simple, ya ramping lah. Cocok untuk ganggang sempit. Terus oke jadi nge-charge nya ada di depan sini ya. Kita buka begini, kita pencet, nah simple tinggal langsung nge-charge. Kita pakai casan listriknya. Oke kita tutup. Nah kita lihat bagian peleknya. Ini peleknya kayak pelek scoopy. Jadi mungil-mungil gimana gitu. Peleknya coba dilihat. Jadi nggak ribet. Nah untuk disini juga kayaknya kayak keramean nih kayak. Kayak banyak stiker-stiker. Orang-orang lempelin. Lempelin stiker. Disini juga bagus. Nah langsung kita cek ke dalam ya. Nah kita cek ke dalamnya. Ternyata bangkunya juga cocok juga ya. Jadi kayak orang gemuk kayak kita tuh jadi pas. Jadi nggak sempit-sempit banget. Jadi enak di bawahnya. Ngepas lah. Mobilnya cocok buat orang-orang gemuk. Apalagi ya kayak kita gini. Nah terus disini. Fiturnya disini ada radio. AC. Bluetooth. Nah jangan takut kalau nyasar-nyasar. Disini ada Google Maps ya. Jadi kita lihat disini. Ada fitur-fiturnya tinggal pilih. Jadi nggak bingung. Lebih simple. Oke dan disini juga ada fitur lainnya ya. Disini ada echo. Lihat disini ada echo. Ini untuk irit-iritan. Jadi kita nggak terlalu boros baterai ya kan. Boros tenaga. Itu bisa pakai echo. Disini ada normal. Jadi kalau kita mau normal. Itu bisa ya. Mau bawaannya normal. Nah buat kamu yang suka sport. Ngebut-ngebutan. Jangan takut. Disini juga kita ada sport. Jadi kamu nggak usah takut. Kalian juga nggak usah takut. Kalau mau ngebut ya. Bisa sih. Jangan takut buat tenaga. Atau ketinggalan. Atau nggak ada tenaga. Wah kira-kira. Mobil listrik nggak ada tenaganya. Jangan takut. Disini ada sportnya. Nah disini juga. Tingginya ini. Sejengah saya ya. Jadi. Nyaman juga. Nggak terlalu pendek. Nggak terlalu tinggi. Disini juga. Biasanya mobil disini kan ada skate-nya. Tapi disini lega. Jadi disini kalau. Apalagi buat ibu-ibu nih. Ribet. Bawa belanjaan lah. Bawa. Bawa. Tas anak sekolah lah. Bawa. Bawa. Tas jinjing. Aduh. Apalagi ke pasar. Nah disini juga bisa muat. Jadi nggak usah takut. Karena bentuknya. Nyaman banget. Terus juga. Simple. Oke. Untuk bagian belakangnya. Disini juga. Simple ya. Jadi nggak usah takut. Disini juga kalau ibu-ibu. Buat ngantar anak sekolah. Atau ngantar. Ada tetangga yang sakit. Yang butuh bantuan. Jadi ini sangat. Bisa sekali ya. Jadi ada tempat-tempatnya. Ada tempat duduk. Sangat mudah. Dan simple juga. Oke. Kita lihat bagian belakang. Oke. Bagian belakangnya kita lihat ya. Gampang tuh ya. Tinggal di. Gini. Bisa. Tapi buat gini juga bisa. Kita lihat untuk bagian belakangnya. Sangat simple. Jadi buat. Apalagi buat ibu-ibu. Bapak-bapak. Ya kan. Yang mau simple. Mau olahraga. Kadang kan. Takut. Digang-gang sempit. Macet. Atau gimana. Buat anaknya nih. Apalagi buat ibu-ibu. Ngantar anak sekolah. Itu cocok banget. Buat anak sekolah. Biasanya buru-buru nih. Uh. Kamu harus naik ini. Simple. Tapi ini. Dipermudah. Oleh mobil ini. Jadi. Intinya. Mempersimpel. Pekerjaan. Dari. Pada ibu-ibu. Dan bapak. Oke tuh. Lihat tuh. Di bagiannya tuh. Simple. Ini bisa. Ya. Naruh tas. Naruh belanjaan. Naruh apa aja. Bisa. Oke. Sekarang gue duduk. Nah. Ini tempat duduknya. Kalau mau. Ini simple. Pas banget. Nggak. Nggak. Nggak terlalu sempit. Nyaman. Ini. Apalagi ini. Buat nganter. Ibu-ibu anaknya sekolah nih. Apalagi ibu-ibu tuh. Nyaman. Anaknya mau tiduran. Mau rembahan. Mau begini. Ini cocok banget tuh. Jadi kalau. Anaknya sambil tidur. Bawa bayi. Apalagi kan. Nah. Itu bisa tidurin kayak gini. Untuk sabuk pengaman. Sabuk pengaman depan itu. Hahaha. Hahaha. Di sini juga dilengkapi oleh sabuk pengaman. Jadi kalau sabuk pengaman tinggal. Sah. Tinggal gini aja. Salam. Anak bapak. Ah. Nyaman. Selamat. Ya. Mobil ini dilengkapi. Banyak-banyak sekali fitur keamanannya ya kan. Jadi. Jadi mobil ini. Simple sih. Nah. Sekarang. Kita. Mereview bagian belakangnya. Tadi kan udah samping. Depan dan. Dalam. Sekarang kita bagian. Belakangnya. Biar. Tau juga bagian belakang. Nah. Bagian belakangnya kayak gini. Ini bisa. Ini ada tempat casannya. Bisa buat. Naruh casannya. Di sini juga. Bisa buat naruh. Ya. Kayak semacam. Bawa-bawaan kayak. Misalkan kayak. Oli. Atau. Minuman. Tempat minum gitu. Jadi. Ada juga. Di belakangnya kayak gini bentuknya. Simple sih. Intinya. Dia. Perubahan. Untuk. Kemanusiaan. Nah. Sekarang kan udah saya jelasin. Semua gimana bentuk mobilnya. Jadi. Mobilnya itu. Ya. Mungkin lah. Simple. Terus. Ini harga. Berapa dong. Buka harga berapa. Ini harganya. Kalau gak salah. 275 ini. Boleh lah. Nanti kalau ada suruhan. Gede. Gue mau beli. Halo mas. Sudah selesai. Halo dong. Udah. Gimana. Suka gak. Wah. Suka juga sih. Dapat pengarauan baru. Jadi gimana menurut mas. Kalau nge-review. Mobil terus nih. Wah. Kayaknya gak dulu deh kak. Biar gantiin aku. Ya gak apa-apa kak. Oh enggak. Lagi banyak suruhan kak. Gila. Sambang nih guys. Udah rame. Udah viral. Susah. Tapi. Ini gimana nih mas. Kalau misalkan teman-teman sahabat otomotif.com. Pengen. Pengen. Pengen nyuruh mas Hanto nih. Gimana caranya mas. Oh. Kalau mau nyuruh saya bisa. Bisa di. 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 Tiktok. Di WA. Atau di Instagram saya. Komplit ya. Komplit. Semua sosial media ada ya. Nah. Mahal gak sih mas. Ya relatif. Kisaran lah. Kisaran. Kasih lah. Kita bocoran nih mas. Ya. Ya kalau. Untuk. Belanja ya murah ya. Sekitar 10 ribuan aja. Tergantung jarak. Oh. Tergantung jarak. Kalau sampai. Keluar negeri juga. Oke. Oh. Oke Kak. Kita ke Rusia juga ngirim dukuh. Palembang buat Putin juga siap. Wih. Ngeri guys. Sudah. Siap dong. Jadi. Udah nih. Gak mau review mobil lagi. Ngamain aku. Atau gantiin aku gitu. Gak dulu. Lain kali kak. Next aja next. Tetep mau jadi santosuruh aja. Tetep santosuruh kak. Gak udah deh. Nah sekarang sekalian closing mas. Gimana kak? Cada closing gak kak? Bingung nih saya kak. Ajarin lagi dong. Ajarin lagi gak? Gimana gimana kak? Oke sahabatotomotifkompas.com. Oke sahabatotomotifkompas.com. Sekarang santosuruh udah selesai nih. Review mobil Wuling REV ini. Sekarang santosuruh sudah selesai nih. Mereview Wuling REV ini. Jadi gimana? Suka gak sama mobilnya? Suka banget sih. Tapi saya ngumpulin dulu kak. Buat beli. Enggak gitu dong. Jadi gimana? Suka gak sama mobilnya gitu. Jadi gimana? Suka gak sama mobilnya? Kalo kalian suka? Kepoin aja. Thank you banget ya mas. Udah seseruan bareng kita hari ini. Sampai jumpa. Sahabatotomotifkompas.com. Dadah. Siap disuruh.